Intro Salam Marinir Dari Markas Komando Kops Marinir Saya Sersanaki akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya Prajurit Petarung Kops Marinir di dalam maupun luar negeri Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan Pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Kompi Komposit Natuna Kops Marinir tahun 2023 Oleh Komandan Kops Marinir yang diwakilkan ASOPS dan Kormar Kolonan Marinir Asril Tanjung Memastikan kesiapan Satgas Kompi Komposit Natuna tahun 2023 Yang digelar di Gedung Gada Brigit 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan Prajurit Brigit 1 Marinir Laksanakan menembak menggunakan senjata laras panjang jenis SS2 jarak 300 meter Dengan sikap tiarap di lapangan tembak Jusman Kuger Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan Prajurit Batalion Infanteri 6 Marinir Melaksanakan latihan pekwondo di ruang rekreasi unit 6 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan Prajurit Batalion Hoitzer 1 Marinir Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan meriam Hoitzer 105 mm Yang dilaksanakan di Garase Batalion Hoitzer 1 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan Prajurit Batalion Arhanut 1 Marinir Melaksanakan latihan cross country sejauh kurang lebih 5 km Dengan menggunakan perlengkapan perorangan berupa senjata organik dan helm tempur Di Kesatrian Marinir Baroto Sardadi, Marunda, Jakarta Utara Prajurit Menbanpur 1 Marinir Laksanakan pengambilan waktu kemampuan berlari jarak 3.200 meter Dan latihan renang rutin di kolam renang kopda Marinir Anumerta Susandi Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan Prajurit Brigif 2 Marinir Melaksanakan latihan renang militer sejauh 50 meter Di kolam renang trida Tirta Gunung Sari Dan latihan menembak pistol dengan jarak 25 meter Di lapangan tembak pistol Brigif 2 Marinir Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur Regu pandu tempur Batalion Infanteri 3 Marinir Melaksanakan latihan menembak reaksi menggunakan senjata SS2 dan pistol Dengan melewati berbagai macam rintangan Di lapangan tembak Brigif 2 Marinir Gedangan Sidoarjo Batalion Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri 2 Marinir Melaksanakan uji kedap kendaraan tempur KPA K-61 Bertempat di kolam uji kedap kesatrian Marinir Supraktono, Semarung, Ujung, Surabaya Prajurit Menbancur 2 Marinir Melaksanakan latihan renang di kolam renang Usman Harun Dan lari jarak 3.200 meter Di kesatrian Marinir Sutedi, Senaputra, Karangkilang, Surabaya Prajurit Yonmar Hanlan 6 Makassar Melaksanakan latihan beladiri gabungan karate, taekondo Dan silat di lapangan apel Batalion Jalan Yosudarso No. 308, Kota Makassar Prajurit Yonmar Hanlan 9 Bitung Melaksanakan latihan renang Laut sejauh 500 meter Dayung dan eksersisi perahu karet di pesisir pantai Kota Bitung Prajurit Pasmar 3 Sorong Melaksanakan latihan Hanmar bersama di lingkungan kesatrian Marinir Abraham Octavianus Atururi Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Prajurit Batalion Intai Amfibi 3 Marinir Pasmar 3 Melaksanakan latihan cash and recovery Di dermaga Lantamal 14 Sorong, Distrik Sorong Kota Sorong, Papua Barat Guna membina fisik dan membangun jiwa kekompakan Prajurit Marinir dari Pasmar 3 Adakan lomba gulingkan ban seberat 100 kg Sejauh 50 meter di lapangan Mako Brigit 3 Marinir Kesatrian Abraham Octavianus Atururi Katapop, Kelurahan Majener, Kabupaten Sorong, Papua Barat Prajurit Yonmar Hanlansi Merauke melaksanakan latihan perorangan dasar TW 1 tahun 2023 dengan materi Hanmar materi renang dengan jarak 500 meter di daerah Wasur, Jalan Wasur, Limba Jaya, Kabupaten Merauke, Papua Selatan Prajurit Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran melaksanakan latihan materi lari sejauh 3.200 meter Mengelilingi Kesatrian dengan finis di Masjid Al-Aziz Kuslat Purmar 5 Baluran Situ Bondo, Jawa Timur Prajurit Pusat Latihan khusus melaksanakan kegiatan selam dasar terbatas di pemandian alam Banyu Biru Grati Pasuruan Prajurit Pusat Purmar Dabo Singkep melaksanakan latihan menembak senjata laras panjang dan pistol di lapangan tembak Mako Pusat Purmar Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan, Liau Meri Markas Komando Korps Marinir, saya Sersanaki mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan Jalas Vefa, Jaya Mahi, Marinir Terima kasih telah menonton